Belakangan ini, biaya cukai rame menjadi sorotan setelah banyaknya curhatan netizen yang barengnya kena tagih pajak tinggi atau tertahan di biaya cukai. Beberapa kasus yang melibatkan biaya cukai, mulai dari biaya masuk 30 juta untuk sepatu impor seharga 10 juta hingga penahanan barang hibah alat belajar untuk SLB. Nah, gegara hal tersebut, sosok dirjen biaya cukai Askolani pun tak lepas jadi sorotan. Tak sedikit orang yang penasaran dengan harta kekayaan miliknya. Ia diduga memiliki kekayaan bernilai fantastis. Dilansir dari laman resmi kemenengkau.go.id, Askolani pernah menjabat sebagai dirjen anggaran kementerian keuangan pada tahun 2013. Delapan tahun kemudian, Askolani dilanti sebagai dirjen biaya cukai pada tahun 2021 untuk menggantikan posisi Heru Pambudi saat itu. Menurut data LHKPN tahun 2022, dirjen biaya cukai Askolani tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 51,8 miliar. Kekayaan Askolani tersebut ternyata mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai kekayaannya melonjak 8,6 miliar dalam kurun waktu satu tahun menjabat. Pada tahun 2021, nilai kekayaan Askolani tersebut hanya 43,26 miliar. Harta kekayaan Askolani itu berasal dari beberapa aset yang ia miliki. Mulai dari tanah, bangunan, alat transportasi, harta bergerak, surat berharga, dan lainnya. Untuk detenanya, nilai tanah dan bangunan milik Askolani tercatat sebesar 17 miliar yang asetnya tersebar di Jakarta dan Bogor. Selain itu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin yang nilainya mencapai 1,3 miliar. Berupa mobil Apat, mobil Nissan X-Trail, dan mobil Jeep Audi QS. Askolani juga memiliki harta bergerak senilai 1,1 miliar. Surat berharga, 19,5 miliar. Kas dan setara kas, senilai 12 miliar. Sementara itu, Askolani juga memiliki utang 390 juta. Dengan demikian, jika di total harta kekayaan Askolani tercatat mencapai 51,87 miliar. Jika dibandingkan dengan harta kekayaan Askolani, lebih besar 2 kali lipat dengan dirjen biaya cukai sebelumnya, yakni Heru Bambudi yang hanya sebesar 20,74 miliar.